Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentunya dan selalu berbahagia Kita akan sharing kembali tentang probiotik pakan ternak Ini sangat penting, sangat menarik untuk meningkatkan kualitas pakan kita Dan akan berdampak pada produktivitas ternak kita Apa pengertian probiotik pakan ternak? Probiotik pada pakan ternak adalah mikroorganisme hidup Seperti bakteri ataupun ragi yang diberikan kepada ternak Dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kinerja pencernaan mereka Nah, penggunaan probiotik pakan ternak bertujuan untuk menciptakan Dan memelihara keseimbangan mikroflora usus Yang merupakan komunitas mikroba yang hidup di saluran pencernaan ternak Nah, berikut ini adalah beberapa elemen utama pada pengertian probiotik pada pakan ternak tersebut Yang pertama adalah mikroorganisme hidup Probiotik ini terdiri dari mikroorganisme hidup Seperti bakteri Seperti di, kalau kita contohkan ya Dalam bentuk lactobacillus Kemudian ada bifidobacterium Ada, bisa juga menggunakan bacillus Atau enterococcus Atau ragi Seperti saccharomyces cerevisiae Nah, mikroorganisme ini memiliki sifat-sifat positif yang dapat memberikan manfaat Bagi kesehatan ternak kita Atau ternak yang kita pelihara Selanjutnya adalah Yang kedua Dengan probiotik ini Akan membantu keseimbangan mikroflora Yang ada di dalam usus Di dalam saluran pencernaan Mikroflora Usus ternak terdiri dari berbagai jenis bakteri Yang hidup di saluran pencernaan Pemberian probiotik dimaksudkan untuk apa? Untuk menjaga atau memulihkan keseimbangan antara bakteri yang baik dan bakteri yang buruk Di dalam usus ternak kita Hal ini dapat mendukung kesehatan pencernaan dan meningkatkan efesiensi makan yang kita berikan Nah, yang ketiga dapat meningkatkan kesehatan pencernaan Probiotik ya Membantu meningkatkan proses pencernaan dan penyerapan nutrisi Nah, ini dapat mengurangi resiko Ya, berbagai resiko Misalnya gangguan pencernaan Seperti diari Dan meningkatkan keefektifan pakan Yang dikonsumsi oleh ternak Ya Oke Nah, yang keempat itu Peningkatan kekebalan tubuh Beberapa probiotik dapat merangsang sistem kekebalan tubuh ternak Membantu melawan infeksi dan penyakit Dan ini dapat mengurangi kebutuhan penggunaan antibiotik Untuk mendukung kesehatan umum ternak yang kita pelihara Kita tahu bahwa untuk saat ini Ketergantungan terhadap antibiotik itu sangat tinggi Ya, untuk terutama ternak unggas ya Ayam broiler ataupun ayam layer Itu sangat tinggi Dengan menggunakan probiotik ini Bisa menurunkan jumlah Antibiotik yang Diberikan kepada ternak Yang dampaknya itu akan baik bagi Konsumen Karena mungkin Ya, ada residu yang bisa Masuk ke dalam tubuh konsumen Nah, dengan probiotik ini Maka Nanti Ternak akan lebih sehat Sehingga penggunaan antibiotik itu bisa Dikurangi atau diberikan secara minimal Nah, yang kelima Efisiensi produksi Dengan meningkatkan kesehatan ternak Dan pencernaan Pemberian probiotik pada pakan ternak Juga dapat Berkontribusi pada Peningkatan efisiensi produksi Termasuk pertumbuhan yang lebih baik Dan konversi pakan yang lebih efisien Nah, pemberian probiotik pada pakan ternak Dapat dilakukan dalam bentuk tambahan pakan Misalnya air minum Atau formulasi pakan khusus Yang telah diperkaya dengan probiotik Dalam memilih probiotik yang tepat Perlu mempertimbangkan jenis ternak Kondisi lingkungan Dan tujuan produksi Nah, untuk pemakaiannya jelas ya Kalau diperlukan ya Harus ada Ataupun konsultasi ke Yang lebih ahli Misalnya ahli nutrisi Atau beberapa yang Memang mengerti tentang Pemberian probiotik Atau Kalau produk jadi itu Kita lihat di dalam Kemasannya Nah Berikutnya adalah Jenis probiotik pakan ternak Probiotik yang ditambahkan ke Pakan ternak biasanya terdiri dari Mikroorganisme yang hidup Ya, ini yang mencirikan ya Terutama bakteri dan ragi Yang memberikan manfaat bagi Kesehatan ternak Nah, beberapa jenis mikroorganisme Yang umum digunakan ya Sebagai probiotik dalam pakan ternak Meliputi ya Kita kenalkan salah satunya adalah Bakteri asam laktat ya Contoh bakteri asam laktat yang sering digunakan Termasuk disini ya Lactobacillus misalnya Dan bifidobacterium misalnya ya Kemudian bakteri ini dapat membantu Menjaga keseimbangan pH Dalam saluran pencernaan Dan memiliki efek positif Pada pencernaan dan kekebalan tubuh ternak Ini ya, salah satunya adalah Bakteri asam laktat Yang kedua Bacillus SPP ya Dalam hal ini bisa juga Bakteri jenis Bacillus Yang sering digunakan sebagai probiotik Pakan ternak Bacillus substilis misalnya Ya, dapat membantu meningkatkan pencernaan Dan menekan pertumbuhan bakteri Yang patogen ya Bakteri yang tidak baik tentunya Yang kalau ada di dalam saluran pencernaan Itu akan mengganggu sistem pencernaan ternak kita Yang ketiga itu Bisa menggunakan jenis Saccharomyces cerevisiae Ini adalah jenis ragi Yang banyak digunakan sebetulnya di pasaran Sebagai probiotik pada pakan ternak Nah, Saccharomyces cerevisiae ini Dapat membantu meningkatkan pencernaan Serat dan penyerapan nutrisi Serta memperkuat sistem kekebalan tubuh ternak Yang keempat itu adalah Intrococcus Nah, beberapa jenis bakteri intrococcus ini Juga digunakan sebagai probiotik pada pakan ternak Mereka dapat memberikan manfaat Dalam hal meningkatkan daya tahan tubuh Dan sistem pencernaan pada ternak kita Kemudian juga bisa menggunakan laktococcus Jenis bakteri ini juga dapat digunakan sebagai probiotik pada pakan ternak Untuk mendukung kesehatan pencernaan dan kekebalan tubuh Nah, pemberian probiotik pakan ternak bisa dilakukan melalui beberapa cara Misalnya, seperti mencampurkannya langsung ke dalam pakan Atau memberikannya melalui air minum pada ternak kita Kemudian beberapa produsen atau kalau produk yang jadi Produk-produk pakan ternak Mungkin juga sudah menyediakan pakan yang telah diperkaya dengan probiotik tersebut Nah, kemudian ya kembali kita katakan bahwa Pemilih penting juga untuk dicatat ya Pemilihan jenis probiotik yang mungkin yang ada di pasaran Kemudian setelah kita gunakan dosisnya harus disesuaikan dengan jenis ternak Kemudian kondisi ternak kita Kondisi lingkungan dan tujuan produksi Harus dibedakan ya Nah, ini harus mungkin harus disesuaikan dengan Petunjuk yang ada di kemasan Sesuai dengan produk masing-masing ya Dan juga tentunya jenis temak yang kita pelihara Nah, manfaat ya Yang jelas manfaat yang umum ya Bisa kita katakan bahwa Probiotik pada pakan ternak merupakan jelas yang kita gunakan itu adalah Mikroorganisme hidup yang memberikan ya manfaat bagi kesehatan pencernaan Artinya diantah posisinya dorman Nanti kalau diberikan dia akan menjadi bakteri itu mulai berkembang Dan membantu proses pencernaan Dan ujung-ujungnya performance ternak kita Ya bisa kita tingkatkan Nah, pemberian probiotik pada pakan ternak bertujuan untuk apa? Untuk meningkatkan keseimbangan ya Yang jelas keseimbangan mikroflora dalam usus ternak kita Karena di dalam saluran pencernaan Entah itu monogastrik Apalagi ternak ruminansia Memang disitu ada proses fermentasi Yang dilakukan oleh bakteri Ataupun jamur ya Atau fungi Atau disitu juga ada protozoa ya Untuk apa? Yang jelas untuk mengoptimalkan di dalam proses mengolah Memanfaatkan pakan itu Termasuk mengoptimalkan di dalam penyerapan zat gisi Dan juga dengan probiotik ini bisa meningkatkan kekebalan tubuh ternak Nah, beberapa jenis mikroorganisme umumnya digunakan sebagai probiotik Dan pada dalam pakan ternak meliputi bakteri asam laktat Misalnya bakteri asam astad dan lagi ya Jadi berikut ini beberapa manfaat yang jelas untuk probiotik Kalau diberikan pada ternak kita Yang pertama itu adalah Meningkatkan keseimbangan mikroflora dalam usus ya Probiotik ini membantu menjaga kesimbangan bakteri yang baik tentunya Dan bakteri yang buruk dalam saluran pencernaan ini akan ditekan ya Dengan keberadaan dari bakteri yang baik ini Ini dapat mencegah pertumbuhan berlebih misalnya Bakteri patogen yang dapat menyebabkan penyakit Jadi fungsi ini dengan adanya bakteri yang baik Yang memang dikelola, sudah diseleksi Kemudian dikonsentratkan atau dalam bentuk yang siap dipakai Itu akan membantu menekan bakteri-bakteri patogen Di dalam saluran pencernaan ternak kita ya Baik ternak itu monogastrik Dalam ayam misalnya atau unggas Ataupun ternak ruminansi ya Sangat bagus ya Jadi kalau kita menggunakannya Kemudian yang kedua Selain berkompetisi dengan mikroba yang patogen Kita bisa dengan probiotik ini bisa mengoptimalkan pencernaan Probiotik ini dapat meningkatkan aktivitas enzim ya Dia akan menghasilkan enzim pencernaan dalam usus ternak Nah sehingga Sehingga apa? Sehingga akan dapat membantu dalam proses pencernaan dan penyerapan nutrisi Hal ini dapat meningkatkan efisiensi pakan dan pertumbuhan pada ternak kita Yang berikutnya yang ketiga Itu akan bisa atau dapat menstimulasi sistem kekebalan tubuh ya Proses pencernaan optimalisasi pencernaan ini akan berdampak ya Jadi probiotik ini dapat merangsang sistem kekebalan tubuh ternak Membuatnya lebih tahan terhadap infeksi penyakit ya Dan ini dapat mengurangi juga penggunaan antibiotik ini yang penting Dan meningkatkan kesehatan hewan secara keseluruhan Antibiotik sudah banyak digunakan pada ternak Terutama ternak unggas ya Baik broiler ataupun layer ternak potong ya Unggas potong, ayam potong, ataupun ayam petelur Nah ini memang kurang menguntungkan bagi kita Di satu sisi ya Kita mendorong supaya produktivitas ternak kita itu tinggi Tetapi kalau penggunaan antibiotik tinggi juga kurang baik ya Dengan probiotik ini ya Nanti insya Allah kita bisa mengurangi penggunaan antibiotik Sehingga kita mendapatkan produk yang residunya aman dikonsumsi Untuk manusia tentunya untuk konsumen ya Dengan mengurangi ini Jadi kalau ternak sudah sehat ya Tidak untuk apalagi menggunakan antibiotik Tidak terlalu relevan Kalau kita memberikan antibiotik Kalau ternak kita dalam kondisi yang sehat Nah yang keempat itu reduksi resiko diari Ya mengurangi resiko terjadinya diari Nah dengan pemberian probiotik dapat membantu mengurangi resiko diari Pada ternak terutama pada saat perubahan pakan Ataupun lingkungan pancaroba yang mungkin terjadi ya Memang ada masanya pergantian musim Atau kondisi musim tertentu yang kurang menguntungkan bagi ternak kita Yang kelima ya Terjadi peningkatan efisiensi pakan Dengan meningkatnya sistem pencernaan dan penyerapan nutrisi atau zat kisi Probiotik dapat membantu meningkatkan efisiensi pakan ya Yang berarti bahwa lebih banyak nutrisi dari pakan dapat dimanfaatkan oleh ternak Jadi konversinya lebih baik daripada kalau kita tidak menggunakan probiotik Yang keenam ya yang jelas ini ya Isu lingkungan yang saat ini banyak terjadi ya Jadi kita bisa dengan probiotik ini Mengurangi gas metan ya Paling tidak kita berkontribusi untuk menyelamatkan lingkungan dengan probiotik ini Beberapa probiotik dapat membantu mengurangi produksi gas metan oleh ternak Jadi bakteri-bakteri yang menghasilkan produk akhirnya gas metan itu ditekan ya Dengan adanya probiotik ya Ataupun mikroba yang memang sengaja Mikroba hidup yang sengaja kita suplementasikan Yang dapat membantu dalam jelas mengurangi dampak gas rumah kaca Yang pada saat ini ya Bumi kita atau lingkungan kita Sudah mulai sangat amat terancam ya Kita berharap ini Di sektor kita pun bisa membantu di sektor peternakan ya Dengan cara kita mencoba Berinovasi Dengan cara memberikan probiotik ini Sehingga bisa Produksi gas metan Terutama untuk ternak ruminansi Ataupun ternak yang lain ya Bisa mengurangi gas metan ini Nah Pemberian probiotik pada pakan ternak Dapat dilakukan ya Boleh silakan nanti Bapak Ibu Ambrosis ya Dalam bentuk tambahan pakan Ataupun diberikan dalam air minum Namun penting ya Untuk dicatat ya Karena memang Pemilihan nanti Produk yang ada di pasaran ya Harus sesuai dengan Kriteria atau ternak kita Termasuk dosis Yang harus tepat Baca di labelnya Itu harus diperlukan Perlu diperhatikan Dan harus sesuai dengan Dosis yang tertera pada leafletnya Ataupun bisa konsultasi Dengan tenaga ahli Ataupun dokter hewan Yang ada di sekitar kita Sehingga probiotik yang digunakan Itu benar-benar aman Kemudian efektif Dan sesuai dengan jenis ternak Dan kondisi lingkungan Tempat ternak Kita pelihara Ujung-ujungnya kita menginginkan adalah Bahwa produktivitas Dari ternak kita Kita bisa ditingkatkan Kemudian keuntungan Peternak kita bisa Ditingkatkan Ujung-ujungnya Nanti kesejahteraan petani Peternak Kita harapkan Bukan jadi isu lagi tentunya Oke Demikian ya Yang bisa disampaikan pada kesempatan ini Mudah-mudahan Bermanfaat Nanti kita sambung lagi Kita akan coba Nanti Sharekan juga Bagaimana membuat Probiotik Sesuai dengan Tempat Kita masing-masing Bagaimana caranya Atau teknik Nanti Membuat Probiotik Dimenggunakan Berbagai macam Bahan yang ada Di sekitar kita Nasur minallah Fatun qarib Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih